Ketemunya dimana waktu itu? Di Sumarai kan langsung Terus akhirnya ngobrol Ngobrol Cuma ini pendiam waktu itu Dirimu langsung transaksi? Langsung aja saya gak pikir panjang Transkiranya kapan waktu itu? Hari itu juga tanggal 21 Siang sekitar jam 12 sampe tanggal 1 siang lah kurang lebih Oke senilai? 97 juta Setelah itu dia udah gak bisa di contact Halo Science Seekers Penipuan marak dimana-mana dan penipuan kali ini Melibatkan media sosial terutama adalah penipuan yang ada dan banyak terjadi di sekitar kita Dan hal ini kadang memang sulit untuk diberantas Karena mereka mengetahui cara polisi menyelidikinya Cara membujuk secara psikologi orang-orang yang ada di sekitaria Sehingga ini adalah hal yang pasti akan sulit untuk bisa di tracking Atau dicari modusnya Kecuali jika ternyata kita mengikuti hal-hal yang viral Dan kita tahu dari sosial media seperti ini juga Bersama saya ini sebenarnya adalah kerabat teman saya Yaitu Elva dan Richard yang mengalami Modus penipuan penjualan mobil Melalui media sosial Oke Richard dan Elva ya Gimana ceritanya coba diceritakan Awalnya siapa berarti awalnya dari dirimu yang nyari mobil ya Itu jadi penipuannya itu penipuan jenis yang orangnya ini penjualnya itu mengaku sebagai pembeli Tapi terus dia ini Gak pernah ketemu dan dia mencoba untuk mengalihkan mobil itu tadi ya Ceritanya gimana? Jadi ceritanya itu Kronologis ya Kronologi awal ya Ini saya sebagai pembeli ya Yang pertama Mereka itu ngechat saya duluan gitu Untuk nawarin Suzuki Ignis warna biru gitu kan Oke Nah kemudian dia ngakunya itu adalah pemilik mobil Dan akhirnya saya di chat untuk ketemuan di daerah Sumarekonen Bekasi Kemudian setelah ditelpon dia mengaku apa namanya pemilik mobil dan pembawa mobil ini Yang aslinya pemilik mobil adalah ponakannya aja gitu Oke sebentar Berhenti disitu Kok bisa menelpon berarti pasang iklan cari mobil Iya betul saya pasang iklan di Facebook Oke di Facebook cari iklan eh pasang iklan cari mobil Terus orangnya menelpon Punya mobil Dengan warna biru Harganya dibawah harga pasaran Dibawah harga pasaran Harga pasaran saat itu? Kurang lebih untuk Ignis itu 105-107 Oke 100 juta Dia menawarkan? 100 juta 100 juta Jadi ada 5 atau 7 juta Spare itu harga yang bagus ya Nah Waktu menelpon Ini menelpon atau mensage dulu? Pertama mensage Kemudian telpon Nggak ada yang mencurigakan? Nggak ada yang mencurigakan sama sekali Terus kemudian telpon? Iya Suaranya ini kayak orang usia berapa? Sekitar Di bawah 40 sepertinya sih Di bawah 40? Berlogat? Berlogat di Jakarta sih Jakarta aja ya Jadi memang setempat ya Terus ada sesuatu yang ganjil nggak? Untuk yang ganjil sih nggak ada ya? Nggak ada ya? Bahkan sampai saat itu dia juga ngirimin foto mobil atau apa? Ngirim foto mobil, STNK, serta lokasi kan? Oke Untuk COD ketemu? Hmm COD Oke Akhirnya ketemu? Akhirnya ketemu dengan dia Ini Sebagai pemilik mobil Oke berarti nggak ketemu sama Sama si calonnya itu nggak ketemu Namanya siapa? Dia ngakunya Ferdinand Namanya Ferdinand Oke Nomor teleponnya ada Ada Dan dia pakai WA juga? Pakai WA juga Oke Nah setelah ngobrol Terus sampai akhirnya ketemu Eh Ngobrol terus janji ketemu Dia bilang Mas Richard ini siapa? Ponakannya Oke Oke Ponakannya Nah Ketemunya dimana waktu itu? Di Sumarekon langsung Sumarekon Ketemu Terus akhirnya Ngobrol Ngobrol Cuma ini Pendiam waktu itu Oh Oke Jadi pendiam aja Waktu itu Terus Terus ketika saya tanya harga Dan terasa seperti apa Yang pemilik mobil ternyata Nyaranin saya untuk Transponnya Langsung sama Om Ferdinand itu Oh Oke Oke Terus Kita cek unit Fisik BPKB dan lain Deal Saya cocok dengan harganya juga masuk Saya minta antar Kerumah Dan diantar? Diantar sama ini Oh Dari Bekasi kan? Iya Dan rumahnya jauh lumayan loh ya Iya lumayan Satu jam berjalanan Berarti memang meyakinkan Kalau ternyata Beliau ini Satu orang memang mau jual mobil Orangnya Sama istri waktu itu ya Oke Dan gak ada maksud apa-apa Oke terus Ya setelah itu karena Yang pemilik mobil ini Yang ada di depan saya itu Nyuruh untuk transaksinya kesana Dirimu langsung transaksi? Langsung aja Saya gak pikir panjang Transfernya kapan waktu itu? Hari itu juga tanggal 21 Siang sekitar jam 12 Sampai tanggal 1 siang lah kurang lebih Transfernya lewat ATM? M banking M banking Oke Senilai? 97 juta Oh tawar-menawar terus 97 ya Oke Dan uangnya sudah diterima ya sama dia? Sudah Nah pas ngerima uang Apakah orangnya langsung kabur Atau sempat Teleponan? Sempat cuma nyuruh apa namanya Minta saya untuk ini buat kwitansi gitu Oke Setelah itu Saya udah gak chattingan lagi Dia Ngontek Udah gak bisa di kontek Tapi waktu itu bareng? Bareng Di rumah saya kebetulan itu Oh Beda Oke Dia ngontek gak bisa ngontek Terus akhirnya Yang terjadi setelah itu Akhirnya Akhirnya Kita mulai Ngobrol Agak bisa ngobrol Dia nanya ke saya Kenal dimana? Oke Ini menarik Jadi Sebelum kita ke Richard nih Waktu seseorang ini mau membeli Dia gak merasa ada yang aneh Karena semuanya terjadi secara normal Dan normalnya orang jual beli ya Itu yang dilakukan Meminta data Tawar-menawar Terus ketemuan Lihat barang langsung Dan akhirnya terjadilah transaksi Jadi uang diberikan Tapi barang tidak diberikan Karena uangnya ternyata gak sampai ke Richard Oke Mas Richard sekarang dari sudut pandangmu Apa yang terjadi? Yang sama seperti itu kan? Kapan? Tanggal berapa itu kejadiannya? Tanggal 21 21 Siang Jam 12-an Itu apa yang terjadi waktu itu? Dirimut itu jual mobil? Iya Iklaninya di? Iklaninya OLX OLX? Diteleponlah dengan Ferdinand Iya Dia ini mengaku sebagai? Dia mengaku sebagai Ini Pemilik showroom mobil gitu Oke Terus? Terus Diketemukanlah saya sama dia Di Pak Ferdinand bilang Ini orangnya dia Mau inspeksi mobil saya gitu Mau cek unit Oke Jadi dia Mengakunya Beliau ini adalah orang Pegawainya dia inspeksi Nah waktu ketemu Dirimu melihat dia juga Sebagai orang yang seperti itu Atau sempat nanya atau tidak? Enggak sempat nanya sih Cuma Cuma cek-cek unit Oke Terus? Cek unit dokumen Selatan Dia apakah mengimplan sesuatu Kayak Enggak usah terlalu banyak ngobrol Atau apa? Enggak? 115 juta 115 juta Udah selesai di cek Berkas udah Langsung ke rumahnya Oke Kirain ke kantor atau apa Berarti waktu dirimu nganter beliau ini ke rumah Kira mau ke kantor Kira mau ke kantor Kira mau ke kantor Atau ke mana Untuk ke bosnya dia Ngasih mobilnya Seperti itu Iya Di mobil itu gak ngobrol apa-apa? Enggak dia bawa motor Saya bawa mobilnya Oke Jadi mobilnya diantar Terus waktu ternyata Aku tahu nih rumahnya Itu kan masuk 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 Seperti itu terus Enggak curiga waktu itu Enggak kirain disana udah nunggu gitu Bosnya gitu Oh Oke Nah setelah nyampe Setelah nyampe ada transaksi gitu Transaksi Dia mbanking Terus dirimu apa yang dilakukan? Iya Ya Suai Pak Ferdinand itu yang pelaku itu Yang penipu itu Bilang Masalah ntar Kalau membayar-membayar Di dia gitu Hmm Terus akhirnya Dia menunjukkan Ini mas udah saya transfer Nelfon Saya cek ini Saya nelfon Apa yang terjadi? Yang pelakunya itu Udah gak aktif lagi Udah diblokir? Iya Oh Saya sama dia udah diblokir Aduh Aduh Oke Ini sebenernya Sesuatu yang Ya Yang pasti Mereka berdua ini dilur Atau dibujuk Dengan sesuatu yang Ini harganya di bawah pasaran Ini di atas pasaran Seperti itu Dan mengakunya make sense juga Sebagai showroom mobil Dan showroom mobil juga pasti Memiliki anggota yang Ya sudah ini dikirim untuk ngecek Dan sebagainya Seperti itu Tapi memang akhirnya keduanya Dirimu di Kasih tahu sesuatu gak Buat jangan ngobrol juga? Enggak Cuma Dia bilang itu Ini pengunakan saya Mas Nanti urusan segala transaksi Dan harga ke saya ya mas Di pelaku itu Kebetulan dia juga ngomong yang sama Gitu Jadi makanya saya percaya Ada dua orang yang ngomong Terus transfernya ke satu rekening aja Kesana gitu Ke orang yang si penipu ini Ya saya percaya BPKB udah disayang gitu Oh Oke Berarti sebenernya yang baik banget dirimu Ngasih BPKB nya dulu ya? Iya Yang udah memang dibikin kayak Saling percaya banget gitu Ini kayak hipnotis Diem aja gitu Hari satu tuh diem aja gitu Gak banyak omong Beda sama sekarang ini Hmm Oke lepas ketemu ngeliat Kalau bertato kan Gak mungkin pendiam kan Apakah musikus Atau apa gitu Tapi gak ada obrolan apa-apa Gak ada Karena setiap kali saya ngobrol Dia mundur 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 gitu kan Tapi memang dikasih taunya itu ya Jangan terlalu ngobrol Takutnya misalkan nanti nanya-nanya Harganya malah turun atau apa Mungkin kata-kata seperti itu ya Katanya masalah harga sama dia gitu Oh Pelaku itu Nah Apa yang sudah dilakukan Akhirnya setelah itu Setelah itu Kita sadar Bahwa penipuannya Kita langsung Ke kantor polisi Ke kantor BCA dulu Oh kembang dulu Buat Keblokir rekening gitu Tapi ternyata memang sudah Sudah nyampe dan udah ditarik ya Udah hilang Oh Jadi gak akan bisa di blokir Karena memang sudah ditarik oleh si penerimanya ya Baru langkah selanjutnya ke Polsek sekitar Polsek Tambun gitu ya Oh Untuk buat laporan Laporan awal lah Diskusi ternyata harus ke Polda Kita harus di Polda Merto Jaya Oke Dari sini Apa yang bisa diambil Kalau dari saya sih ya Untuk Ini kan saya awalan jual beli mobil ya Untuk belajar gitu Jangan Ya tergiur lah sama harga Harga yang murah ya Harga yang murah ya Harga murah juga kalau misalnya Meskipun ya fisiknya ada sih Kalau bisa Yang bawa mobil ini kita tekan kita ajakin ngobrol ya Jangan sampai kejadian lain kayak gini Maksudnya identitasnya semuanya diminta Terus kalaupun transfer Orang yang di transfer itu harus ada Kalau bisa sih kayak gini Ada ini gak sih Kayak karena kita orang timur ya Maksudnya orang timur itu Ya walaupun misalkan Ya kayak Mas Richard ini kan tadi saya cerita nih Bertato dan sebagainya Tapi tetep sebagai orang timur itu kan Kayak gak enak-gak enakan gitu loh Iya kan Kalau pas udah dikasih tau dengan dia Ya gak akan ngeduluin gitu seperti itu Ada perasaan gitu juga yang dimainkan Ada sih Memang gak dibilang Menjaga jarak gitu ya Memang gak dibilang angka gitu Oh Jadi makanya gak juga nanya Gak nanya juga Ini mobilnya laku berapa Oh Jadi menurutmu apa yang bisa diambil Kalau dari itu Ya misalnya Jangan terlalu gitu loh Tapi harga memang Itu harga di atas itu gak ada kecurigaan waktu itu Gak ada sih Dari angka 115 juta itu Dan mobil ini mobil pribadi ya Mas ya? Iya mobil pribadi saya Aduh Ini memang sesuatu yang Tapi memang Kalau menurut berdua ini Kenapa kok iknis? Apakah karena dirimu nyari Atau pas kebetulan ada yang jual Kenapa gak Avanza atau apa gitu? Di pertemuan Kalau saya kan memang postingnya itu Cari Aila, Agia, Ignis Budget 100 juta Melar sedikit gitu Oh Yang ngomong-ngomong gitu Ignis, Ignis, Ignis Iya Kalau dari teori saya Kemarin tuh saya juga sampaikan Ke Mas Budian ini disini Kakakmu ya itu Bahwa Ini agak sulit Karena angkanya itu Makanya tadi kan saya cerita Kalau Avanza kan pasti di atas itu harganya Nah kalau angkanya itu under 100 juta Kita tuh istilahnya memperkarakan ini juga Ongkosnya itu lebih banyak dibandingkan Harga kehilangannya itu tadi Sehingga yang terjadi ya pasti Orang akhirnya jadi mundur gitu Karena kita tahu ya bahwa Untuk kita nanti harus Belum kita ke pengadilan seperti itu Atau sebelum itu kan kita harus menelusuri Mereka ini dimana dan kemana Itu kan butuh biaya juga Nah so far sejauh ini Akhirnya sudah melapor juga ke kantor polisi di Tambun Terus juga ke Senayan ya katanya Di Polda aja Di Polsek Laporan awal ternyata gak diterima kan Langsung disuruh ke Polda Di sana Itu sering gak modus seperti ini Katanya lumayan ada juga Ada juga laporan seperti itu Hmm Cuma gak tahu sebanyak apa enggak Tapi ada kan banyak Oh Oke Nomor telepon yang diundang pun Sampai sekarang itu gak bisa diakses Gak bisa Ada Sesuatu gak yang bisa diingat tentang orang ini Yang unik atau misalkan sesuatu yang Whatsappnya juga gak ada fotonya ya Gak ada Oke Tapi ini loh yang membuat kita itu bertanya-tanya Bagaimana kita itu mudah percaya Walaupun kita itu gak pernah ketemu itu tadi ya Berarti kan ada satu Adat ketimuran kita yang gak enak Kalau kita menanyakan sesuatu ke seseorang Kalau kita terlalu mencecar Atau kita tidak mematuhi Apa yang tadi diminta itu tadi Dan yang lain tentu saja ya Ya tergiur harga itu Kalau saya pikir semua orang juga wajar ya Dan harganya pun juga sebenarnya kan Untuk Jual beli mobil Di 15 juta Terus kemudian nanti Dijual harga berapa Itu kan gak Gak sampai puluhan juta gitu loh ininya Dan dirimu pun kan juga turunnya Cuman 5 sampai 7 juta ya Tapi apalagi yang kemarin itu Ada keanehan gak sih Masa begitu-begitu aja gitu Ada keanehan Satu lagi Kita ada keanehan itu Kita sama-sama dikontek sama orang Polisi Dia gak punya polisi gitu Dia gak punya polisi Setelahnya Sebelumnya itu jauh lebih pagi Oke Sebelumnya itu dikontek Dengan Dia juga embel-embel jual iknis juga Jadi harga yang sama Oke Jadi karena ada 2 orang nih Yang jual iknis di range yang sama Saya pikir harganya masuk dong gitu Dan ini emang harga jual gitu Harga jual dari orang ke Apa namanya pengepul lah ibarannya Ke showroom misalnya gitu kan Oh convincernya berarti Iya jadi saya compare-nya ke situ Oh Dirimu juga sama? Iya sama Pagi-pagi juga Polisi juga Video call Video call? Video call polisi Oh itu polisi Lah video call juga? Sama video call juga Dengan nawarin Enggak dikskrikat Enggak Itu lupa saya Coba kalau dijabarkan orangnya seperti apa Si polisi ini Yang mengaku polisi ini Seragam menggap sih pak Bukan-bukan wajahnya Wajahnya Usianya berapa? Usianya muda kayak gitu Kayak di bawah 40-an ya mungkin ya Seusia 30-an Oh Terus rapi cepak atau apa? Rapi Secara polisi Kenapa dia langsung video call? Kalau saya tahu maksudnya Dia nunjukin seragam Tapi Enggak ngerasa aneh Kenapa orang itu kok Akhirnya saya Dia mau liat mobil gitu kan Yaudah saya gituin ke mobil gitu Sambil video call Ada loga tertentu? Abis itu langsung mati gitu Tiba-tiba mati Enggak ada logat tertentu orangnya? Enggak ada sih Enggak ada Logat-logat sini lah kayaknya Logat-logat Jadi dia mengaku polisi Karena seragam polisi pun sebenarnya ya bisa di Itu ya Disusupkan atau apa ya Di ini Atau meniru juga Sebenarnya kan kalau di sosial media kan Enggak terlalu itu Tapi saat itu bener-bener enggak Pas cerita Enggak lah Sama gitu Waktu itu apa yang terjadi? Itu Itu Saya langsung ngamuk disitu Ketika dia pertama nanya Kenal om dimana? Eh Saya bilang kenal om cuma Jual beli ini aja Saya tanya balik Kenal om kamu dimana? Di marketplace Pernah ketemu enggak? Enggak Wah Langsung Langsung Tapi dia masih diem aja itu loh Ya karena dia ini Istilahnya Kayak kena sukses gitu Gini Kena sama orang ya Karena uangnya Udah ilang Udah ilang Dia diem karena mau dapet duit tapi gak jadi Gitu Kalau menurut saya Lebih kesitu Saya shock lagi Waduh Ini ceritanya gimana Tapi ini baru sekali ini ya? Mengalami ya? Ya saya baru ini mau jual Ini kalau kalian punya cara atau rahasia atau kira-kira mengalami yang sama tulis komentar di bawah sini Tapi sekali lagi ini adalah penipuan yang mengatasnamakan showroom mobil Terus kemudian berpura-pura untuk satu membeli mobil Terus menjual mobil Jadi dia ini perantaranya Bahkan kalau menurut saya saya yakin di saat bersamaan dia ini melakukan berapa kali transaksi Nah tempat COD nya pun berarti dipilih Tinggalnya dimana mas? Saya di Babylon Tambun Tambun Memang artinya sengaja ya? Carinya yang daerahnya daerah ya timur begitu Bekasi Bener gak? Karena dia stay nya memang di daerah-daerah Bekasi Timur sana Betul betul Maksud saya kan bisa saja Kalau ternyata dia orangnya di Cengkareng kan Wah jauh banget tuh kan seperti itu Ongkosnya aja bisa ratusan ribu tuh nanti bolak-balik seperti tadi itu Cuman berarti orang ini melakukan risetnya dan dia ini Memang mengetahui kayaknya Nomor rekening atas nama siapa? Atas nama Onanova Onanova Oke itu pun juga kemarin saya sampaikan bisa saja itu Orang lain dibayar suruh bikin rekening Rekening nya dipakai sama dia Tapi kalau menurut saya ini yang paling sulit di rekening nya Jadi saya pastikan kalau nomor telepon dia di burn Terus nanti dia pakai lagi sekitar satu tahun lagi Kalau nomor rekening kayaknya akan lebih jarang Sehingga kalau menurut saya untuk pihak perbankan seharusnya bisa Men-ret flag ya Jadi kayak bener-bener dikasih bendera merah hal seperti ini itu Ya harus diawasi seperti tadi Waktu transfer pun itu Eh sorry Waktu datang ke kantor cabang BCA nya Apa yang terjadi waktu itu? Gak datang sih kita by phone ya Untuk by phone nya sih Dia bilang untuk ngelacak Sampai dia tracing ya kemana itu lari uangnya sih bisa Cuma untuk yang punya akses kesana itu Harus polisi gitu Oke Tapi kalau ditarik tunai pun udah hilang kan ya harusnya Iya tapi kalau ditarik tunai mereka Bisa gak melihat ke CCTV nya? Melihat siapa yang ngambil itu bisa Dan kalau waktu datang ke kantor polisi Apa ini mereka? Tanggapan mereka? Tanggapannya sih Pas di awal interogasi itu kemarin Pasti ketangkep gitu Karena kan tracing itu mudah Iya Tracing itu mudah Cuma Masalah uang baliknya itu yang gak tau tadi Oh iya Kalau itu saya bahkan Saya ngomong kayaknya Gak akan balik Karena pasti udah kepake kan Nah itu satu hal yang Saya sangat menyesal Kalaupun iya Untuk orang seperti mereka Ya saya pikir penipuan seperti ini setahun lah ya Mereka mendingan ngandang Terus uangnya dipake sama mereka Saya mikirnya begitu Cuma waktu itu Polisi menjanjikan akan melakukan tracing berarti Iya Dan itu akan dikabarkan kapan belum tau Satu sampai dua minggu Kalau kejadiannya 21 Berarti ini baru satu minggu jalan ya Ya semoga nanti ada ini ya Update dari hal ini tadi Nah kalian semua Yang mengalami yang sama Coba tuliskan pengalaman kalian di bawah sini Agar apa Karena kalau menurut saya hal seperti ini Tidak akan pernah bisa dihentikan Kecuali kita juga menghentikannya dengan cara yang viral Karena orang-orang seperti ini sebenernya Modusnya yang harus kita bongkar Saat modus itu sudah terbongkar Orang lain akan segera tau Ah ini penipuan Saat ada orang nelpon pakai baju polisi dulu Untuk upscale harganya itu tadi Kita akan tau kalau ini sesuatu yang memang sudah dirik Sudah disiapkan Apa yang pengen disampaikan di bawahnya ke Pada penonton atau siapapun yang menonton Kalau misalnya Ada telepon yang gak dikenal Terus dia nanya Coba tebak siapa ini Jangan pernah dijawab Saudara temen gitu Coba jawab orang lain dulu Contoh yang gak kita kenal gitu Ketika dia jawab Iya ini saya Itu pasti penipuan Gimana coba jawab Jadi case yang pernah saya alami Mungkin ini mas riset juga mengalami Tapi saya gak tau ya Saya ada telepon Halo kenal gak Lupa gak Ingat gak Coba tebak Ini siapa Ketika saya jawab Saudara Oh ini mas ini ya Dia jawab Iya gitu Masa lupa sih Gimana kabarnya Nah itu udah mulai Ini memang begitu juga Gitu gak Pernah pengalaman waktu itu Oh tapi bukan kasus ini Bukan kasus ini Itu gimana ceritanya Itu minjem duit Minjem duit Minjem duit Oh Modus pinjem duit Oke nah tau nomor teleponnya Mas Richard dari Random kayaknya Oh Terus Nomor rekening yang dikirimkan Biasanya sih orang-orang terdekat Bukan Maksudnya nomor rekeningnya gak curiga Saat Oh ini siapa nih Oh misalkan Tono gitu Tapi ternyata nomor rekeningnya Atas namanya beda Waktu itu apa alasannya Oh itu belum Belum kayak ini sih Belum Sempat ngirim Oh belum sempat ngirim Nanya ini Ini bapaknya siapa Ke orang tua kan Ini bapaknya siapa nih Oh minta berapa dia Telepon gitu 500 ribu Alasannya Alasannya Lagi BU aja Oh Lagi BU Tapi dirimu juga mengalami hal yang sama Pernah saya mengalami kayak gitu Untungnya itu Pada saat saya bilang Ini siapa Bapak optik ya Dia bilang iya gitu Kebetulan saya memang lagi ada Beli kacamata di optik itu Oh Saya siang itu juga nyamperin ke optik Ternyata pas di optik kan Saya udah marah tuh ya Pak Kenapa telepon saya minta duit gitu Enggak kata tukang optiknya kan Eh Abis itu saya udah telepon Loh ini kok telepon gitu Saya angkat Saya angkat ternyata suaranya cuma mirip gitu Suaranya cuma mirip Oh Ada disitu lah Tapi katakannya gitu ya Halo Sedia ngomong apa Tebak ini siapa Ayo inget ga ini siapa Ayo coba tebak Oh Oke Oke ini Pelajaran-pelajaran yang lain juga Yang harus kita ingat Nah selain itu apalagi Agar semuanya gak ketipu nih Ini pasti sangat-sangat pelajarannya sangat-sangat Apalagi baru mau mulai usaha Jual beli mobil bekas ya Iya Apa lagi yang mau disampaikan Lebih berhati-hati aja Soalnya Lebih teliti Kadang-kadang itu tadi ya Kita dibujuk dengan sesuatu Yang harganya lebih mahal Ini lebih murah Terus kita langsung seperti itu tadi Dan kalau saya boleh tambahkan Kritis Kita bener-bener tanya Kita kejar Maunya apa Dan dia ini Kira-kira akan Ya Akan bereaksi apa dengan itu tadi Dan semoga Kalau saya sih yakin Ini pasti ada gantinya Pasti akan laku nanti Cuman ya Katanya mobilnya harus dijadikan barang bukti ya Lagi di Apa Di hold dulu lah Di penyidik Di hold dulu Takutnya ada Semoga ini segera selesai Dan untuk kalian semua yang punya pengalaman yang sama Ditulis di komentar Agar semua orang juga membaca Dan kita bisa tahu Dan tidak Terus kemudian mengalami Hal yang serupa Yang saya bilang ini Kayak jatuh ke lubang yang sama Oke Terima kasih banget sudah sharing Karena saya gak bisa bantu banyak Selain hal seperti ini Dan Karena ini bukan pencurian mobil Saya gak bisa cerita ya mobilnya Plat nomor atau Tapi intinya adalah Jangan sampai Kalau ternyata ada orang Menelpon menawarkan barang Dan ini saya yakin gak cuman mobil pasti Handphone juga Dan hal-hal yang lainnya Pastikan saat kita mau ngasih duit Kita pastikan mendingan tarik tunai Terus kasih cash ya Mau dia 90 juta Udah berdiri aja Terus setengah jam tuh keluarin Kita kasih cash Itu lebih aman Terima kasih banyak Terima kasih juga untuk kalian semua Yang terus mengikuti channel ini Semoga ini akan bisa membantu Kita semua untuk lebih waspada Dan sebarkan Ceritakan Kepada semua orang Agar mereka tidak jatuh ke lubang yang sama Terima kasih Sampai jumpa Dan salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih